Zaman dan juga karyanya Mas Ahmad Fauzi. Awalnya saya akan membahas tentang warna dan emosi, tetapi saya ingin menarik lagi lebih ke dasar tentang flat art atau seni dengan kedataran. Yang ini nanti akan tampak diaplikasikan dalam karyanya Mas Bajur Zaman, mahasiswa painting explorer dari Jepang, dan juga sangat memungkinkan dieksplorasi di karyanya Mas Ahmad Fauzi atau dalam kata lain sebenarnya dasar dari karya Mas Ahmad Fauzi itu flat art, tapi bukan flat art ya, kalau flat art kan bumi datar ya, ini lukisan yang datar. Tetapi di karyanya Mas Fauzi sudah diimbui dengan berbagai ornamen sehingga tampak nilai-nilai dekoratifnya, tampak nilai-nilai stilisasinya, dan itu memberikan nilai tersendiri, yang masing-masing bisa dikembangkan tentu saja. Baik, sebelum ke sana kita presensi dulu ya. Semoga ini tidak bermasalah. Excellent connection ya. Oke, Alhamdulillah, berarti cuma monitor saya ya. Baik, kita presensi dulu rekan-rekan yang ada di kelas kuliah seni lukis advanced kampus seni lukis painting explorer. Yaitu ada Mas Ahmad Fauzi, selamat bergabung kembali ya. Mas Fauzi ini sudah lama, sudah 8 bulan bergabung dengan kampus painting explorer. Jika ada Mas Ahmad Fauzi, bahkan sudah mengikuti pameran, dua kali pameran painting explorer, dan semoga pameran ketiga juga mengikutinya. Akan disenggarakan tanggal 1 Juni ya di Luman Park Hotel. Mas Ahmad Fauzi ini dari Garut. Dan juga ada Mas Hanfal, Mas Hanif dari Wonosobo. Saya tunggu karyanya ya untuk pameran painting explorer juga. Mbak Maria Noemi, ini yang di pameran kedua juga ikut. Semoga pameran ketiga bisa menghadirkan. Mbak Maria Noemi dari Filipina, dan Mas Badruzaman dari Jepang. Nanti kita akan lihat ya. Dan semoga Mas Badruzaman juga bisa mengikuti pameran painting explorer ketiga. Mbak Ikhwana dari Sumatera. Alhamdulillah Bu Dr. Ikhwana, dokter spesialisnya. Dan semoga Mbak Ikhwana juga bisa mengikuti. Bahkan tema kita yang negeri dikloid Mbak Ikhwana yang karya yang kemarin ya. Yang pasien menggurui dokter karena belajar dari googling itu masuk aja di dalam tema. Secara visual juga menarik. Mas Ikhwana yang sekarang sedang ada di Jogja, yang sedang survei dengan Mas Andi dan Mas Mulya untuk pameran bertiga. Juga ada Mas Congput dari Malaysia ya. Saya tunggu karya Mas Congput selanjutnya. Baik, rekan-rekan painting explorer kita masuk ke, kita preview dulu ya. Kita preview karya Mas, ini karya Mas Badruzaman ya. Karya Mas Badruzaman nanti kita baca. Nah dia menggunakan teknik flat ya, teknik datar ya, teknik datar ya, atau kadang juga disebut teknik block. Dan Mas Ahmad Fauzi ini karyanya artistik, deformasinya juga unik, komposisinya juga menarik, tonalitas warnanya juga sudah digarap ya. Kita, semoga materi kali ini juga bisa menjadi pelajaran juga untuk Mas Ahmad Fauzi ya. Baik, rekan-rekan sebelum kita membahas dua karya tersebut dan nanti kalau ada karya yang disampaikan, saya belum bahas, tolong mengabari agar tidak terlewat. Oke, semoga keramaian di depan rumah tidak masuk di ruang kelas ini ya. Baik, rekan-rekan kita lihat dulu ya materi yang tadi saya buat ini yaitu tentang flatness art, tentang flatness art, seni kedataran. Ini flatness art itu menggunakan kedataran tanpa volume, tanpa volume, tanpa volume, atau tanpa detail dalam satu permukaan karya seni dua dimensional. Kalau biasanya lukisan, apalagi realistik itu ya berusaha membuat agar kanvasnya itu tampak bervolume, tampak ada lekukan, tanpa ada tonjolan gitu ya. Baik itu yang skala besar di dalam perspektif maupun di dalam obyek-obyeknya, misalnya ada kendi gitu ya, kendinya tampak ada bulatannya. Bulatannya, oh ini tulisannya tertutup, eh maaf, tulisannya tertutup ya. Nah, sebentar gini dulu ya, ini detail dalam, nanti semoga gambarnya yang penting gak ketutupan ya. Oke, terus contohnya, contohnya adalah karya seni pop art. Karya seni pop art. Ini karya seni yang banyak berkembang di Amerika, terutama pada abad ke-20 ya, tahun 1900-an, pertengahan ya, pertengahan 1900-an, terutama ketika ditemukan cet akrilik ya. Cet akrilik, cet yang praktis, yang tidak perlu menunggu lama, bisa kering, yang tidak perlu banyak campuran minyak yang susah mencucinya, tapi cukup dengan air ya. Akrilik itu sangat berpengaruh pada pop art. Nah, yang kedua adalah op art. Pernah kita bahas di seni lukis elementer kemarin, op art atau optical art. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contohnya dan tokoh-tokohnya. Contohnya adalah karya yang dibuat oleh Andi Warhol ya. Andi Warhol ini seniman terkenal pop art, termasuk pelopor seni pop art. Kenapa disebut pop art ya? Pop art ini singkatan dari popular art. Popular art. Mengapa popular art? Karena dia mengangkat karya-karya seni populer atau obyek-obyek yang populer. Kalau biasanya karya seni sebelumnya itu mengangkat persoalan-persoalan yang, ya, yang bernilai tinggi ya misalnya, apa, kayak tradisi, kayak hal-hal yang ada di awang-awang, hal-hal yang ada di kerajaan gitu ya, misalnya mitos-mitos tertentu, maka di dalam op art ini, sebentar, buka suara musiknya itu nggak masuk biar nggak kena band ya. Karena berbahaya kalau kena band. Oke ya, bersih insya Allah. Baik, ini misalnya ya, pop art atau popular art yang dibawakan Andi Warhol, itu dia mengangkat obyek-obyek sehari-hari. Termasuk obyek-obyek sehari-hari yang ada di sana pada masa itu ya, termasuk ini ya, Marilyn Monroe ya. Marilyn Monroe itu tokoh populer yang ada saat itu ya, selebritis, terus digambarkan. Terus kadang dia membuat Coca-Cola, kadang dia membuat obyek-obyek yang ada, yang populer, yang tidak, bukan obyek-obyek yang tinggi ya, bukan obyek-obyek yang, misalnya kalau di dalam lukisan itu ya, kalau kita lihat karya-karya sebelumnya ya, neoklasik apalagi, itu kan mengangkat tradisi-tradisi, mengangkat obyek-obyeknya juga, misalnya, was bunga yang sangat, sangat intrikated ya gitu ya. Kalau ini enggak, hal-hal yang terjadi, hal-hal populer yang ada pada zamannya. Ini pop art. Terus, salah satu cirinya adalah dia penggunaan flat ini ya, bentuknya adalah datar obyek-obyeknya ini, datar, warna-warna datar. Nah, termasuk ini ya, ini sangat terkenal ya, sampai di kuburnya juga ada kaleng, ini kaleng makanan kemasan, yang populer saat itu ya, di Amerika, tahun 1962, dia digandakan ya, dibuat banyak gitu, karena kalau satu kan tidak mengagetkan, itu tidak membuat orang itu terpana ya, tetapi kalau buahnya kan membuat orang terpana, maka lukisan ini kadang di print ya, kadang di print, kadang dilukis ya dengan akili, yang dia buat dengan itu, yang kita bahas sekarang adalah flat ya, warnanya datar. Jadi di merahnya ini tidak menunjukkan volume, bahwa ini adalah kaleng yang berbentuk silindris, silindris enggak ya, dia blok aja. Dan juga ini, ini tokoh terkenal lainnya dari pop art ya, pop art yaitu, Lynn Lisenstein, Roy Lisenstein, Roy Lisenstein, kayak nama negara aja di Eropa, Roy Lisenstein, tahun 1963. Nah, komik, komik itu saat itu juga benda-benda populer, benda-benda hiburan, hiburan rakyat kah gitu ya, hiburan rakyat bukan benda-benda yang, apa ya, yang ada di istana, bukan ya, tetapi benda-benda yang ada di rakyat, yang ini biasanya kan, memang komik itu flat kecil di lembaran-lembaran, nah ini diangkat ya, ini sangat besar, 172 cm x 203, ya 2 meter lebih sedikit, kalau komik biasanya, sekertas A5 gitu ya, biasanya kan, A5 ini dibuat dengan kanvas yang sangat lebar, obyek-obyeknya flat, warna-warnanya flat, warna-warnanya flat. Nah, ini termasuk ya, ini goresan ya, goresan kuas, tetapi dibuat dengan cara flat ya, ini goresan kuas kan biasanya di goreskan dengan sangat cepat, ini juga Roy Riesenten, dia, apa, sebentar ya, saya tutup aja pintunya, biar masuk suaranya. Ya, bentar. Oke. Ini juga ya, ini goresan kuas, tetapi dibuat dalam bentuk flat, dalam bentuk datar ya, ini tahun 1965. Ini juga besar, 235 x 330 ya, coba bayangkan ini 3 meter lebih, 2 meter lebih, bentuknya seperti ini, flat. Itu kan, suatu pencapaian tersendiri ya, ini, Charles Demut, sayang ini gak diberi keterangan ya, dibuat dengan material apa. Nah, ini op art yang sudah kita bahas kemarin ya, kalau pop art itu populer art, kalau op art itu optical art. Nah, ini juga sama kan, nge-flat ya, tidak ada, misalnya hitamnya ya, gak ada gradasi lah, gak ada tekstur, nah, ini juga ya. Ini, apa, meskipun pada beberapa ada, apa, ada gradasi ya, tetapi secara keseluruhan, secara umumnya, dia lebih mengandalkan ke flat. meskipun, karena op art ya, optical art, ini memang memakai tipuan-tipuan, tipuan-tipuan optis ya, tipuan-tipuan optis ya, mudah pernah kita bahas. Nah, baik, rekan-rekan, kita, Alhamdulillah ya, Mas Badri Zaman, sudah hadir, hadir Pak, siap dikritik abis ya, nah, kita, ini ya, kita diskusikan ya, nanti mau ngomong, kalau Mas Badri Zaman, Mas Hanfal, Mas Pustita, Mas Pauju semuanya ya, Mbak Ivana, Mas Comput, kalau ada sesuatu, dan pengen ditanyakan, via, telepon gak apa-apa ya, ditanyakan via telepon, jangan sungkan, mumpung kita ada di kelas gitu, eh, ini kenapa gak muncul ya, oke, sekarang, sebentar, sekarang, kita masuk ke sini ya, baik, sudah muncul ya, oke, Mas Hanfal, juga sudah hadir, di kelas, malam Pak, izin belum kirim karya lagi, acara nikahan saudara, oke, Mas, Hanfal, juga Mas Kusita, malam Pak, masih jalan, sama Mas Mul, hahaha, ini Mas Mul, apa kabar ya, gimana, apa deal gak, dengan ruang pamerannya, cocok gak, Mas Mul, Mas Andi, Mas Kus, kalau gak cocok, cari lagi kan, banyak sekali, tempat pamerannya, oke, nanti ini saya, ini kan biar lebih besar, oke, baik, rekan-rekan, sekarang, kita lihat, karyanya, Mas Badruzaman ya, nah, ini sama ya, memakai, apa, teknik flat, teknik datar, demikian juga, Mas Ahmad Fauzi ya, kalau, kalau misalnya ya, kita bayangkan, isian-isiannya ini, dihilangkan kan juga, datar ya, misalnya, apa, backgroundnya, ini kan, ini kan sebenarnya, teknik datar aja, cuma ada, isian-isiannya, nah gitu ya, sehingga menjadi tidak datar, kita baca dulu, apa, komentarnya, tulisannya, deskripsinya, nama Badruzaman, judul, Memancing, tahun 2023, ini menarik ya, tema ini nanti, saya sudah membaca tadi ya, tidak sekedar memancing, tahun 2023, ukurannya 80 x 91 cm, bahannya cat akhli di kanvas, sabaik meternya, kebebasan, kontennya memancing, adalah suatu kegiatan, yang menyenangkan, yang memerlukan konsentrasi, dan kesabaran tinggi, ini masih biasa, sampai sini, tapi begitu kita masuk ke, apa, agar kedua ini bagus, tapi tanpa sadar, tapi tanpa disadari, kita mengambil kebebasan makhluk, untuk, kebahagiaan semata, kebahagiaan semata, dan terkadang, kita juga merasa bebas, padahal dibatasi, oleh suatu aturan, nah ini menarik ini ya, hal yang, apa, yang sangat, biasa, tetapi, kemudian, direfleksikan, dipikirkan, mancing itu, tanpa disadari, kita mengambil kebebasan, makhluk lain, yaitu ikan, untuk kebahagiaan semata, kebahagiaan kita, dan terkadang, kita juga merasa bebas, padahal tidak dibatasi, oleh suatu aturan, padahal tidak mungkin kan, seseorang tanpa aturan itu, tidak mungkin, seseorang, di dalam keadaan tertentu, pasti akan masuk, di dalam aturan-aturan tertentu ya, baik itu aturan, yang sifatnya formal ya, seperti hukum, maupun aturan, yang sifatnya informal ya, seperti moral, dan sebagainya, mungkin judulnya ini, bisa kalau mau, dibuat lebih, apa, lebih, mengandung, konsepnya ini, bisa juga ditambahkan, memancing, apa, yang bagian ini, misalnya, dimasukkan, misalnya ini, apa, memancing, terpancing, misalnya gitu kan, memancing, terpancing, jadi, sebenarnya kita ketika memancing itu, kita juga terpancing emosi kita, misalnya gitu ya, tapi enggak masalah, itu persoalan judul ya, lalu kita lihat, di karyanya, Mas Ahmad Fauzi, judulnya, nama Ahmad Fauzi, judul salah sangka, 90 x 130 cm, akhlinik di kanvas, tahun 2023, sampai meternya, pemikiran makhluk konten, saya kira, hampir rata-rata manusia hari ini, menyangka bahwa, sumber tertawa, kebahagiaan, terletak di uang, termasuk saya, yang kadang terkontaminasi, sangkaan tersebut, terlihat dari banyaknya, ucapan, hidup susah, susah, bila tidak ada uang, pemikiran seperti ini, bahkan digaungkan oleh, para motivator, di seminar-seminar, seminar yang membahas, kesuksesan, sampai sebagian manusia, tak peduli lagi, dengan rambu-rambu, mengejar uang, dan lupa bahwa, banyak orang kaya, depresi, lalu mengakhiri hidup, di atas hata, yang berlimpah, dan karena, salah sangka tersebut, kita lupa bahwa, uang hanya alat, untuk kita mendapat, kebahagiaan, selama uang tersebut, didapatkan, dengan cara yang baik, dan digunakan, di jalan menuju cahaya, mohon maaf, bila kepanjangan Pak, kritik dan arahnya, menarik juga, temanya ini, dua karya ini, temanya menarik, nah sekarang, kita sangkutkan, dengan apa yang, kita bahas tadi ya, terutama, untuk karyanya Mas, Mas Badri Zaman, gini Mas, kalau kita, memakai, flat ya, memakai, apa, teknik flat, atau, bentuk yang, warna-warna yang memang, mengandalkan, kedataran, itu, konsekuensi, dari, mungkin pertanyaan gini, ketika itu, yang kita andalkan, atau teknik yang kita pakai, adalah kedataran, apa yang kita sajikan, nilai artistik apa yang akan kita berikan, nilai artistik apa yang akan kita berikan, pertama, kalau masalah teknis ya, berarti kan bagaimana kita bisa menghadirkan kedataran itu, secara, sempurna, kita bisa mengharap kedataran itu, dengan tidak nanggung, nanggung itu artinya kita membuat, benar, benar-benar, apa, total, kalau mau datar, ya datar total, kalau kita mau, tidak datar, ya kita memang, menunjukkan, niatan, ketidak dataran itu, terekspresikan, atau terwujudkan, dengan sampai, niatannya, kedataran, tetapi, secara teknis, kita, membuat kedataran itu, belum terlalu, belum terlalu berhasil, nah, misalnya, kalau kita lihat, kalau kita lihat, warna, abu-abunya ini, kedataran di warna abu-abu ini, berhasil, berhasil, enak, enak, tetapi, warna kedataran di, biru, ya, biru ini, biru, atau merah, atau hijau, ini terasa, tidak, tidak sesukses, memberikan warna, kedataran, pada abu-abu, maupun, putih, jadi gini, setiap cat itu, memang memiliki, karakter yang berbeda, terkait dengan, transparan tidaknya, cat itu, ada, maka, di dalam cat itu, ada kodenya, ada kodenya, saya tunjukkan, saya tunjukkan, yang akrilik sekalian, ini, ini, misalnya, ini, saya tunjukkan, semoga ada contohnya, semuanya, nah, ini ada, saya tunjukkan lagi, rata-rata, disini, yang benar-benar, menutup, nah ini, satu lagi, yang agak, transparan, ini, menutup, tidak, saya carikan, oh, tidak ada yang transparan, banget ya, baik, setiap cat, itu, memiliki, sifat transparan, yang berbeda-beda, yang itu, digambarkan, di dalam, kotak, kotak seperti ini, nah, ini ya, gambar kotak, jika kotaknya penuh, seperti ini, berarti dia, menutup, opik, plakat, kalau, dia itu, separuh, seperti ini, ini kan separuh, nah, yang kuning kan separuh, itu agak menutup, agak menutup, agak potat, kalau benar-benar, hanya garis saja ya, online, berarti dia transparan, gitu, jadi, memang, setiap cat, itu, memiliki, karakter yang, berbeda-beda, nah, sekarang, bagaimana, untuk mengakali, ya, mau gak mau, ketika kita mendapatkan warna yang, nilai transparannya itu, lemah, gitu ya, ya, kita, apa, berani membuat, dua atau tiga kali, dua atau tiga kali lapis, kalau sekali lapis saja, memang, belum menutup, sekali lapis, untuk warna-warna yang, apalagi yang, transparan, semi-transparan pun, belum, terlalu menutup, nah, mending, di, apa, di, ini, ditotalkan, ditotalkan, kalau memang mau transparan, eh, kalau memang mau pelakat, kalau memang mau menutup, ya, nah, seperti ini juga, juga terasa, masih belum jadi, belum jadi, terasa, secara teknis, belum jadi, terus, yang lain, garis, ya, garis, nah, ini, bagaimanapun, perlu, ya, garis itu, meskipun, ini, dibuat, apa ya, dibuat, pelan, gitu ya, garisnya ini, tampak, apa, belum, sepuntanitasnya, belum terasa, garisnya itu, masih tampak, tersendat-sendat, garisnya itu, masih tampak, garis yang ragu-ragu, terutama ini, 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 disini, ini ya, di double-nya, di double-nya, juga masih terasa, volume-nya ini, volume, terasa, buatan, gitu ya, terasa, bukan, garis yang mengalir, apa, garis yang mengalirnya itu, benar-benar sudah, spontan, lalu, bagaimana, membuat garis seperti ini ya, ya, tetap ada, ada beberapa, yang perlu di, lalu ya, pertama, terus membuat garis ya, yang, belajarnya di sketsa, dan Mas Batu Zaman juga, punya, ini ya, punya kesempatan, untuk belajar sketsa dulu juga, atau bisa juga garis itu, garis negatif ya, garis negatif itu, biasanya, untuk karya seperti ini, akan tampak, lebih aman, misalnya, put, hitamnya dibuat dulu, ya, terus baru, misalnya ini ya, garis hitam ini, hitamnya dibuat dulu, terus abu-abunya, terus abu-abu muda, nah, jadi, garisnya dibuat dulu, terus baru, jadi garisnya ini, menjadi background gitu kan, seakan-akan background, biasanya disebut, pakai garis negatif, atau, kalau memang, mau rapi sekalian, ya, pakai, mal, misalnya ini ya, kita pakai isolasi di sini, set, di sini juga isolasi, baru digariskan, itu akan, tampak lebih, lebih rapi, karena ini kan, flat itu, seringkali, terkait dengan, hal-hal yang rapi, ya Pak, kebetulan warna biru, merah, kuningnya, yang transparan, ya, maka itu, merah, biru, kuning, warna yang transparan, ketika, ditambahi dengan air, tambah transparan, jadi, kalau bisa, berkali-kali lipat, dan, yang terakhir, tidak usah memakai air, terus, hal lain yang perlu diperhatikan, ya, ketika kita membuat, flat art, flatness art, itu, itu, gini, apa yang, menjadi, daya tarik, suatu lukisan, apa yang menjadi, daya tarik, suatu lukisan, sehingga, lukisan itu, bisa, menggetarkan, lukisan itu, bisa, mempesona, penonton, atau spektator, pertama, yang paling, biasanya, yang paling kuat, itu memang, warna, warna, terus, yang kedua, tema, selain warna, tema, ada juga teknis, warna, tapi kita ngomong, dua ini, kita ngomong warna dulu, kalau, kita memakai, warna yang, warna-warna kuat, ini kan warna-warna, primary, cenderungnya, warna-warna primary, memang kita, melihat di sini, sudah ada upaya, gini, ada upaya, warna, backgroundnya, atau warna yang cenderung, jadi background, itu warna, dingin, terus, objeknya, warna panas, ketika warna dingin, dengan, bertemu dengan, warna panas, memang, warna panasnya, akan menonjol, akan menjadi center of interest, ya, itu, suatu, paling enggak, suatu, niatan, atau rencana berkarya, yang, yang sudah, apa, yang sudah enak, yang sudah, apa, sudah ada dasarnya, namun, kita juga, mesti, menyadari, tentang, kekuatan-kekuatan warna, kalau, ada warna biru, ya, biru, yang primer, seperti ini, ketemu kuning, kuningnya primer, ketemu merah, merah primer, dan ketemu hijau, 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 sekunder, ini adalah warna-warna yang kuat, yang, dia akan cenderung, cenderung bersaing, cenderung mencari, perhatian masing-masing, cenderung, dia itu, kalau, bersuara itu, suaranya termasuk lantang, intensitasnya kuat, suaranya lantang, maka, kalau, semuanya bersuara lantang, ya, meskipun, sekali lagi ya, tadi ada warna, ini warna panas, diantara warna dingin, warna panasnya, cenderung pada obyek yang kecil-kecil, ya, ukurannya, tetapi, ini, cenderung, masih, apa ya, riuh, lukisan ini masih terasa riuh, meskipun flatnya, padahal flatness itu kan, flatness itu kan, cenderung tidak riuh, kan, ini karena, warna-warna nya adalah, warna-warna yang, saling bersaing, warna-warna yang saling bersaing, ketika diredam sedikit, ini merahnya tidak benar-benar merah, ini, merahnya tidak benar-benar merah, ini aja yang diredam ya, kuningnya sedikit teredam, tapi yang lebih merahnya ini, ini pun dia langsung turun kan, langsung turun, tidak sekuat, warna-warna yang, warna-warna yang primer, primer maupun sekunder, bagaimana kita mengatasi, agar warna ini tidak terlalu, riuh, setiap warna minta perhatian, setiap warna ini, ngomong-ngomong sendiri, minta perhatian sendiri, salah satunya adalah, cara meredamnya adalah, dengan warna netral, warna netral, yang cenderung sebagai, yang umumnya, umumnya sebagai big brown, warna netral yang umumnya sebagai big brown, warna netral itu ada hitam, ada putih, ada abu-abu, abu-abu dengan segala macam, dengan segala macam, tingkatannya, ya kita sudah melihat, disini ada, warna hitam, ada warna abu-abu ini, ada warna putih, namun, ini belum, cukup, untuk, apa, belum cukup, untuk, menetralkan, belum cukup untuk menetralkan, warna-warna yang, saling bersaing ini, belum cukup untuk menetralkan, warna-warna yang, saling bersaing ini, coba misalnya, pada, kalau, mau sedikit, ada gradasi misalnya, tanpa, gradasi atau, blok, tapi, ada beberapa lapis, sehingga menjadi gradasi, misalnya, di belakangnya, warna, primer ini, sorry, warna merah, kuning, hijau ini, itu, sedikit netral, cenderung warna netral, terus, gradatif ke arah biru, misalnya, itu, akan, apa, persaingan, antara kuning, biru, merah, dengan, sorry, kuning, biru, hijau, dengan, birunya, sorry, persaingan, ini, obyek utama, kuning, merah, hijau, dengan, biru, di background, itu, akan teredam, jadi, ini, secara warna, cenderung, semuanya, menarik perhatian, sehingga, untuk, dilihat, itu, terasa, ini, terasa, kurang nyaman, terasa kurang nyaman, nah, sekarang, bagaimana, mengkaitkan, lukisan ini, dengan, dengan, dengan temanya, nah, ini, semakin bisa, kita, bahas, ya, nanti, bagaimana, pilihan warna, ini, kan, memancing, ya, memancing, sudah lah, tentang, keinginan, memancing, atau, melukis tentang memancing, itu, sudah kena, ya, bagaimana, ada orang, pancing, terus, ada ikan, suasana, apa, di laut, ya, ada, burung, ada kapal, gitu, terus, memancing, itu, sebenarnya, juga, di sisi lain, apa, yang, kita, seakan-akan, bersenang-senang, ya, tetapi, ada yang, tidak senang, ya, itu ikannya, misalnya, pemikiran seperti itu, ya, mana, tadi, nah, ini, mungkin, itu, bisa, semakin, di, perkuat, dengan, apa, yang tadi, saya bahas, yaitu, warna, dan peran, warna netral, di, antara, warna-warna, yang sangat, yang bersaing, sangat kuat, yaitu, warna-warna primer, dan juga, warna-warna, sekunder, misalnya, begini, memancing, itu kan, kita, ada ya, misalnya ini ya, ini kan di laut ya, suasana laut, suasana laut, adalah, suasana yang, luas, suasana yang, luas, maka, background-nya, yang biru, menyaingi, obyeknya ini, ini, background-nya biru, ini kan sangat, sangat bersaing ya, dengan, dengan obyeknya, sehingga, terasa dilihat, tidak nyaman gitu, itu, bisa, sekaligus ya, meskipun, tetapi, bisa menampakkan, ideal perspektif, atau menampakkan, layarnya, bisa jadi, gelombangnya ini ya, semakin menjauh, semakin kecil, gelombangnya, dan juga, semakin pudar, ke arah warna-warna, ke arah warna-warna, netral, misalnya, birunya ini, memang di sini, birunya masih pekat, ya, seperti ini, atau akak pejuan lagi ya, menunjukkan, dalamnya, laut, semakin lama, gelombangnya semakin kecil, semakin lama, semakin ke sana, semakin pudar, nah, maka, warna, ikannya ini, akan, teredam, akan, tidak terlalu bersaing, dengan, warna biru, itu, kemungkinannya, kalau kita kaitkan dengan, dengan tema, yaitu laut, nah, sekarang kalau misalnya ya, ini main-main ya, kalau ini, ini, pendapat, pribadi, yang mungkin bisa, mungkin tidak, untuk menggambarkan, bahwa sebenarnya, kita itu memancing, tapi terpancing, misalnya gitu ya, sebenarnya pancingnya, ini juga terikat, di dalam tangan ya, misalnya ini, setelah terikat, baru terkena, ikannya, itu mungkin, kalau ini masalah temanya, masalah temanya, nah, itu ya, tentang tulisan ini, oke lah, ini, tulisannya, harmoni ya, bentuk fontnya, tapi saya tidak tahu, tidak ada keterangannya, mengapa tulisannya Obama, dan, huruf Jepangnya, atau, apa ini, apa, huruf ya, huruf Jepangnya, saya tidak tahu, tidak tahu membacanya, dan saya tidak tahu juga, Obama ini, apa kamer kapalnya, atau ada hubungannya dengan, Obama, apa, Presiden Amerika, mungkin, Obama itu, bentuk, apa, kapal khusus, yang ada di Jepang, gitu ya, karena mas, Badri Zaman kan, tinggal di Jepang, nah, itu, apa, yang bisa kita, diskusikan, ada yang menarik lagi ini, ini menarik, bagaimana, garisnya ini, tidak selalu nyambung dengan, obyeknya, nah, ini obyeknya, garisnya, gak nyambung, artistiknya, bahkan, model seperti ini, bisa di, apa, di eksplor, ke tempat-tempat lain, dan, misalnya di sini, kalau ini kan, garisnya masih kayak, menggarisi, apa ya, mewarnai gambar, gitu ya, masih mewarnai gambar, terus, ada garis, semuanya harus di garis, gitu ya, dan garisnya, cenderung hitam, garis gak harus cenderung hitam, garis juga bermacam-macam ya, tidak harus garis, lurus seperti ini, kadang garisnya, juga bisa melenceng, atau garisnya, kadang, titik-titik, garisnya kadang, warna yang lain, garisnya, bisa negatif, garisnya bisa dikerok, macam-macamnya, kalau ini, ini yang, cukup menarik ini, ini garisnya, yang di sini, malah enak ini, padahal lebih susah ini, garis yang berjajaran ini, lebih susah ya, tapi ini, jauh lebih artistik ya, teknik yang, berbeda dengan, dengan yang lain itu, ini ya, ini, ada garis-garis yang, malah, dibuat sepontan ya, tetapi, kurang nyambung ya, kurang harmoni, dengan, teknik, secara keseluruhan, bentuk yang paling artistik ini ya, ini artistik ini, kita enggak tahu ini apa ya, maksudnya, padahal seperti ini, ada kotaan, ini artisik ini, kalau bisa menghadirkan, bentuk-bentuk unik seperti ini ya, dikombinasikan, apa, dalam, komposisi yang, yang berbeda, ini komposisinya menarik ya, dari komposisi, tidak, tidak, asimetri ya, kita melihat, kapalnya agak ke pinggir, terus di atas ada, burung, ini, ini sangat menarik, dari komposisi, ini, bentuk yang sangat artistik, ini, terasa tiba-tiba ya, putihnya, tapi, saya melihat, ini ada potensi, Mas Badri Zaman, untuk mengambangkan hal seperti ini, begini, kalau, kita lihat, karya-karya pop, tadi kan, itu kan, sangat terasa, barat ya, nah, bentuk-bentuk, seperti ini ya, Mas Badri Zaman, bisa, mempelajari ya, ornamen-ornamen, baik yang ada di, Nusantara, maupun mungkin di Jepang, itu, bentuk-bentuk seperti ini menarik, saya ingat, misalnya, yang, sangat terkenal, dari Jepang itu, saya yakin Mas Badri Zaman, teman-teman sudah tahu, tentang, kapal, yang ada di, di ombak, aduh, saya tiba-tiba lupa, apa namanya, senimanya, kapal, ombak, Jepang, itu, plane making, kalau nggak usah, plane making, nah, ini dia ya, ini, 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 senimanya, namanya, Tatsushika Hokusai, Hokusai, nah, ini, coba perhatikan, ini, masterpiece ini, masterpiece-nya, Hokusai, oh, perhatikan ya, ini, tidak sepenuhnya, flat, dia memainkan, beberapa, memainkan, beberapa, gradasi ya, gradasi, kecil, kecil sekali, gradasinya, misalnya, hanya pada, langitnya ini, terus, awannya ya, semakin lama, semakin, abu-abu, tapi, sangat tipis, di sini, cenderung, apa, cenderung, blok gitu, terus, memainkan garis, coba, lihat garisnya, garisnya sangat, artis sih kan, dia pakai garis, bervolume, tetapi, tidak terlalu, apa, tidak, terlalu ekstrim, saat, ini kan, kelihatan, sketsanya kuat, beberapa, garisnya, tidak, dirampungkan ya, objek-objeknya, justru, di, apa, garisnya, tidak, di, sambung-sambung semuanya ya, semakin artis sih kan, nah, ini, ini juga, cenderung flat kan, secara keseluruhan, cenderung flat, komposisinya, juga enak, ini, membuat, gerak gitu ya, dan bagaimana, mengkombinasi, antara, ruang-ruang, ruang-ruang, kosong, seperti di langit ini, dengan beberapa, ornamen kecil-kecil, tetapi, tidak, tidak terus diumbar, misalnya ini, apa, percik-percik umbaknya, dan juga, titik-titiknya ini, wah, ini menarik sekali, menarik sekali, dan kita melihat, secara teknis, dia, nyambung, secara teknis, nyambung, dan tidak semuanya harus, dikasih garis, seperti ini kan, ada yang digaris-garis, kalau yang tidak perlu digaris, ya tidak usah digaris, kalau semuanya digaris, juga kaku kan, nah, mas Bajur Zaman, ini juga memungkinkan ya, untuk digarap seperti itu, terus, cobalah, ya, kalau ini ya, ini kan banyak warna, netralnya ya, misalnya ini, ini warna netralnya, biglone-nya, terus, birunya hanya, pada tempat-tempat yang, tertentu saja, yang diperlukan kuat, tapi secara keseluruhan kan, warna ini kan, cerah ya, kalau ini, cenderung, dominan birunya itu, biru-biru yang, terlalu kuat, sehingga, apalagi, berbenturan dengan, warna itu, jadi kuning, merah, hijau, nah gitu ya, oke, kebetulan, warna biru yang, oke ya, ini nilainya, ya, ini bisa ditambahkan, atau diperbaiki lagi, ya, B, 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 yang kecil, B min, tapi yaudah B, karena bagaimanapun memiliki, beberapa kelebihan-kelebihan ya, deformasinya, komposisinya, itu, ada, ini lebih, B, B, B yang atas, berarti 65, 65, nah, sekarang kita coba ke, karyanya, Mas, Ahmad Fauzi ya, yang ini tadi, tentang, uang, yang, apa, yang sekarang menjadi, yang didewa-dewakan, uang yang, didewa-dewakan, yang sebenarnya, uang itu, hanya alat, untuk mendapatkan, kebahagiaan, untuk mendapatkan, kebaikan, selama uang tersebut, tidak diperlapkan, dengan cara yang baik, dan, kita mestinya, tidak terlalu terlaku, dengan, uang, dan tidak menjadikan, uang, sebagai, dewa, gitu ya, tidak menjadikan, uang, sebagai sesembahan, dari segi, apa, dari segi, tadi ya, warna, oke, warna, cenderung menarik, mungkin, mas, Bawyi, bisa memperkuat, di warna, biru ya, coba, eksplorasi lagi, warna birunya, gini, ini, cenderung, sudah enak, dari warnanya, warna-warna, yang, yang, tidak lagi, primer, tidak sekunder, intermediate, dan itu, sudah ditarik, ke arah, putih, tapi, tidak semuanya, dikasih putih, nanti, jadi, keputian, menjadi, justru, malah, kusam, ya, ini, intensitasnya, terjaga, ya, semua warnanya, adalah warna matang, warna matang, kecuali, biru yang, ini, justru, pada, tempat yang, sangat, luas, ya, mungkin, ini, yang, terasa, kurang nyambung, dengan yang lain, karena, satu, warnanya, paling berbeda, tekniknya, paling berbeda, dan itu, obyek yang utama, maksudnya, bukan, background, ya, ketika, blok, ini kan, dia blok sendiri, relatif blok, ya, meskipun ada, gradasinya, itu, mungkin, di sini, akan lebih nyambung, ketika, dimainkan dengan, ornamen-ornamen ini, terus, gini, ini, dari segi, kekuatan, apa, deformasinya, sudah menarik, ya, sekarang, kita lihat tekniknya, Mas Ahmad Waji, ini kan, tekniknya, kekuatannya, adalah pada, ornamennya itu, pada ornamennya, yang, bisa, beragam juga, antara, satu, ornamen, di ornamen yang lain, misalnya, ini, cenderung karis-karis, ini, titik-titik, hal seperti ini, kalau ini, mau, ini ya, mau, lebih ekstrim lagi, karena, seni itu kan, kalau kita nanggung, nanggung itu, tidak, tidak, tidak total, tidak ekstrim, tidak total, itu, kadang, kurang, kurang, kurang mempesona, kurang mempesona, nah, kalau pengen dibuat, lebih mempesona, itu, kalau, titik-titik, ornamennya ini, semakin dibuat, semakin kaya, semakin, bertumpuk-tumpuk, itu, akan menjadi, semakin padat, ya, coba kita lihat, ya, kita lihat, lukisannya, Agus Pakul Purnomo, itu kan, sebenarnya, dia, bermainya, pada, wilayah, warna, yang diperkaya, dengan tumpuk-menumpuk, ya, lukisan, Agus, Pakul, lukisan Agus Pakul, coba misalnya, ini ya, yang di, Induk Adno, nah, misalnya, ini ya, semuanya, nah, ini kan, dia kan, tumpuk-tumpuk, warna, yang sangat kaya, kan, wah ini, yang belakang mana, yang depan mana, dan, coklatnya, misalnya coklat, itu coklat, dengan, berbagai, nuansa, atau, atau, nah, ini juga ya, oh, ini kan, kaya kan, kaya raya kan, antara, dari, background, sampai ke, foreground ya, taruh, seperti itu ya, nuansa, warna, tumpukan-tumpukan, layarnya, di dalam satu, ground itu sendiri, itu sudah, sudah sangat, banyak, ini kan, satu warna, tapi monokrom, wah, tapi kan, di dalamnya, penuh, banyak sekali, jadi, padat, warnanya, terasa, sangat padat, nuansanya, satu, tetapi, dia sangat padat, ya, ini misalnya ya, yang, tadi kan, warnanya, mas, Ahmad Fauzi kan, eh, kok belum muncul nih, maaf, 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 sebentar, sebentar, oke, maaf, ini masih di sini ya, oh, sebentar, ya, saya ulangi ya, untuk, mas Fauzi ya, saya ulangi, karena tadi, beda, ini ya, beda, halaman, beda, window, oke, ini ya, kita lihat ini, mas, Ahmad Fauzi ya, ini coklatnya ya, semoga sudah, nggak salah lagi, coklatnya itu, sangat kaya ya, ini, enaknya kalau kita, nggak, main flat, kalau tadi, mas Badris, kan, mainnya flat, ya, kalau main flat, untuk, menambahkan seperti ini, nggak bisa ya, maka, kalau, mainnya tidak flat, kita bisa membuat, warna yang sangat kaya, di dalam, background itu, warnanya bisa, bermacam-macam, sangat kaya, ini juga ya, mana, jadi, ini, ini kan, warnanya ungu kan, ungu monokrom, tapi kan, di dalam, ungu ini, banyak sekali, nuansa, warna, yang, apa, yang, yang ada ya, saling bertumpuk-tumpuk, ini sama ini ya, ketiga ini, ketiganya, ini kayak, yang, untuk, di pameran kita ya, pameran, disrupsi, membumi kemarin, ini, cenderung, merah, tapi, merahnya, macam-macam ya, dari yang gelap, sampai yang cerah, ini cenderung biru, tapi, di dalam biru itu, banyak sekali nuansa, ini cenderung kuning, tetapi, di dalam kuning, banyak sekali nuansa, nah, karya Mas Haji ini, sangat memungkinkan ya, kalau, misalnya, di tiap, apa, tiap, bagian obyeknya, ini kan masih terasa, kayak, lukisan flat, terus ditambah, satu ornamen, nah, itu saja kan, belum, menampakkan suatu, kedalaman, kedalaman seperti itu, kalau mau dibuat seperti itu, akan semakin, ini mas, akan, semakin, apa ya, gambar ini, mengundang dejak kaguman, gitu ya, tapi, menarik ya, dari segi tema, mana yang menunjukkan uangnya, ini ya, oh ini ya, oke lah ya, tapi, kalau mau dibuat, lebih, kuat lagi, uang ini ya, uang-uang gitu ya, oh sudah ya, sudah ada beberapa, tanda uangnya, mungkin kalau mau, butuh referensi-referensi, miskin, ada uang, zaman dulu, di, apa, di, model, uang, Cina, itu kan, kayak kapal itu, itu kan unik juga, atau, uang yang, Jepang, atau, bahkan uang Indonesia, kan, Belanda itu yang ada, lubangnya, itu, menarik gitu, sebagai, kajian, tema gitu, ketika kita melukis uang, kita coba, browsing ya, tentang, ragam uang, ternyata, mata duitan itu, sudah dari dulu ya, di berbagai negara, jenis uangnya, berbeda-beda, itu, mungkin juga itu, untuk, apa, untuk, digarap ya, baik, itu teman-teman, ini, waf, biasa, ini, berani, apa ya, amin-min lah, amin-min, 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 amin, amin-min, lapan, 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 oke, oke, rekan-rekan painting explorer, itu kuliah kita malam ini, saya cek dulu ya, Nah ini di email Ada ya Baik berarti Insya Allah tidak ada yang terlewat Terima kasih Mas Badri Zaman maupun Mas Ahmad Fauji yang sudah menghitungkan karya Teman-teman Saya tunggu karya teman-teman Munggu dipersilahkan Kalau mau Mulai mencicil Membuat karya yang untuk pameran Linknya juga sudah saya belikan ya Nanti kalau teman-teman Pengen mengirim Yang untuk Pameran Apa namanya Pameran Lukisan painting explorer ketiga Negeri Di cloud Itu bisa Mengirimkan Di Tugas yang ke Ah ini 66 Tugas ke 66 Teman-teman bisa mengirimkan Karya di tugas 66 Baik Itu kelas kira Malam ini Terima kasih Sudah mengikuti kuliah ini Thank you very much Thank you very much Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Ikuti pameran lukisan painting explorer ketiga Negeri di cloud Gabung kampus seni lukis painting explorer Kampus online berbasis youtube membership Ikuti Ikuti Pameran lukisan painting explorer ketiga Negeri di cloud Gabung kampus seni lukis painting explorer Kampus online berbasis youtube membership Ikuti Ikuti Ikuti